Pelaksana tugas Bupati Tabalong Soni Alfianor menggelar jumpa pers di rumah dinasnya selasa 12 Juni tadi. Jumpa pers yang didampingi Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ini untuk menyampaikan pencabutan surat keputusan Bupati tentang pelantikan pejabat di lingkungan Pemkap Tabalong beberapa waktu lalu. Dengan keluarnya surat pencabutan tertanggal 8 Juni 2018 tersebut, maka secara otomatis 34 pejabat struktural yang dilantik pada 31 Mei lalu dikembalikan ke posisi jabatan sebelumnya. Sedangkan 4 pejabat fungsional tidak dicabut dan bertugas sesuai dengan jabatan barunya. Menurut PLT Tabalong Soni Alfianor, SK pelantikan pejabat fungsional dianggap memenuhi syarat karena mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri sehingga SK pelantikannya tidak perlu dicabut. Dan untuk mengisi kekosongan 4 jabatan fungsional, maka akan dijabat oleh pelaksana tugas. Itu juga menjadi bahan diskusi saya dengan Pak Wartoyo, jawabannya tetap dan itu dianggap tidak ada masalah oleh pihak manapun. Saya sudah konsultasi karena laporan dari BKD dan yang saya pernah dilaporkan itu sudah lengkap memenuhi syarat, sudah ada izin mendagrinya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tabalong Wartoyo mengatakan keputusan pencabutan tersebut berdasarkan tanggapan Kementerian Dalam Negeri yang menilai pelantikan beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pak PLT sudah mengambil langkah-langkah yang cepat, kebijakan yang sangat tepat. Karena tanpa menunggu adanya pencabutan dari Kementerian Dalam Negeri, beliau sudah mengambil langkah yang cepat dan itu sudah sangat diapresi oleh Kementerian Dalam Negeri. Wartoyo juga menambahkan, surat pencabutan akan segera dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri usai cuti bersama berakhir. Kendati demikian, pihaknya tetap berkomunikasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri melalui komunikasi seluler. Terima kasih telah menonton!